Aroma, rasa, dan karsa pada akhirnya akan bernaung dan melenyap menjadi sebuah sejarah. Majalaya, yang tak lepas dengan buah tangan nilai budaya, melahirkan segala rupa karya. Pesatnya kemajuan teknologi mampu memberikan banyak pengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Dari hulu ke hilir, hingga detik ini khususnya dimensi produksi, memiliki kontribusi besar atas hadirnya kemajuan teknologi. Menurutnya popularitas alat-alat tradisional dari aspek produksi perdagangan merupakan dampak nyata dari adanya kemajuan teknologi. Namun, apakah hal tersebut sepenuhnya direnggut oleh perkembangan teknologi? Atau oleh kepekaan dan hasrat mempertahankan budaya yang kurang dari masyarakat? Majalaya, sebuah wilayah yang berada di sebelah tenggara cekungan Bandung ini, memiliki sisi unik dari cerita kejayaannya pada tahun 60-an, terutama di bidang tekstil. Industri tekstil Majalaya yang melahirkan adanya julukan Kota Dolar ini, telah dikenal sebagai produsen pakaian berkualitas dan diekspor hingga ke luar negeri. Terdapat satu kampung dengan segala kreatifitasnya, yang memiliki sisi unik sebagai kampung penghasil sarung di era 60-an, berada di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya. Ya, Nami Calung. Mungkin dari Nami Calung itu sendiri, mungkin kalau dulunya katanya itu adalah dari kata ada seorang itu yang suka membuat calung di sini, yang namanya, kemudian berubahlah ke sini, namanya jadi Nami Calung atau Nami Calung juga itu. Kegiatan di Nami Calung ini adalah, yang pertama sekarang, di sini tahun 2020 sekarang itu menjadi kampung Suwadaya, di mana saya bersama kelompok Bojong Sadulur itu sudah membangun 500 meter rabat beton dari hasil sampah. Jadi, saya dari Bojong Sadulur itu bekerja sama dengan material, saya pinjam dulu ke material, kemudian langsung dikerjakan. Kalau kekurangan apa-apa mungkin saya ditambah dengan main badut, mungkin di sini ada kesenian badut yang dari tahun berapa mungkin 17 tahun ke belakang itu sudah punya kesenian badut, yang mana Alhamdulillah dari R5 ini adalah mandiri. Seperti yang Bapak Heri katakan, kampung Nami Calung pernah mengumpulkan dana secara mandiri menjadi badut keliling. Lantas, dari mana sumber penghasilan warga Nami Calung saat ini? Kalau penghasilan di sini mungkin yang pertama adalah orangnya itu dari tekstil ya, tapi kemarin karena 2 tahun corona mungkin kebanyakan yang dirumahkan dan orang-orangnya itu langsung pindahnya banyaknya ke bangunan, jadi tukang bangunan lah, kemudian juga ke pertanian. Karena di Nami Calung masih banyak sekitar 15 sektar ya, masih ada tahan pertanian kalau di RW05, mungkin itu. Kondisi tersebut merangkul sebuah bukti, bukti di mana kampung Nami Calung pernah mengalami masa kejayaan dengan banyak pemasukan dari perdagangan tekstil. Namun, saat ini kondisi zaman yang berbeda juga turut serta menyajikan cerita yang berbanding terbalik. Kota Dolar mungkin karena pertama awalnya dari Nami Calung juga. Mungkin orang yang sekarang tidak percaya kalau Nami Calung dulu di sini yang karena punya bustel, kemudian sarungnya juga bagus sampai ke luar negeri ya, sampai kakek saya sendiri juga punya itu, punya motor buatan Jerman tuh. Jadi di sini ternyata motor-motor buatan luar negeri tahun 1932 sudah ada yang punya, sampai sebelum merdeka itu sudah ada yang punya motor buatan Jerman ya. Loba di manggih bawa lagi. Oh, jadi manggih loba duit. Di karungan. Di sini memang penghasil dolar pada saat itu. Uang sampai karungan itu memang di sini, banyak di sini yang masyarakat yang kebagian uang dolar seperti itu. Uang berkarung-karung itu. Mungkin salah satu sebutan kota dolar, salah satunya di sini. Sebagai etikal bakalnya. Abah Abdul Rohman, seorang warga kampung Nami Calung, mantan pengrajin tenun yang sempat mengalami masa jaya di tahun 60-an. Beliau dihadapkan dengan kondisi yang berbanding terbalik dengan masyarakat kampung Nami Calung saat ini. Bukinah karena tahun 75-an. 75-an itu saat acara jaman Jepang. Ya, acara jaman Jepang. Masih kini Belana. Masih kini Belana. Oh. Sampara Hiji, ngambil tante dongkap Tustel atau napi ATBM di Soreang tadi ya teh? Bah Api, gue Hiji. Seorang tokoh masyarakat dari Soreang yang bernama Bah Api. Beliau mengembara ke sini sekitar tahun 40-an atau sekitar 42-an. Dan membawa tustel gitu kan. Membawa tustel kalau istilah Sunda. Kalau istilah itu ATBM, alat tenun bukan musim. Jadi ATBM ini kemudian berkembang dan sebab kebetulan melihat bahwa di sini memang sudah ada tradisi menun. Tapi pada saat itu hanya sebatas menggunakan alat yang sangat sederhana yang biasa disebut dengan pengkrim. Mungkin dari situlah awal muasal perkembangan ATBM di Nami Calung. Hari di Nami Calung ke Pungkur itu apa yang ada sebarang orang yang ada sebarang orang yang ada sebarang? Yang ini satu, dua. Bah Api, Bah Ahmad Tarif, Mawah Atmaja, Mawah Atmaja, itu yang sebarang jam. Yang sebarang jam. Ayah bangin karena sepuluh. Sepuluh jam. Nah, yang paling sebarang gaduh tustel hari ini sah? Yang ini. Gaduh sebarang ini? Pabriknya ada atas dua, juga sebarang. Oh. Jolukan Kota Dolar memang dapat dikatakan sesuatu yang bermakna untuk kampung Nami Calung bahkan hingga saat ini. Lalu, apa yang membuat jolukan tersebut menyebabkan lahirnya kejayaan hingga penghasilan masyarakat meningkat? Mumpay dia berjalan satu tahun, jadi Gil Mesher, fisor yang pemihanian. 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 Namun gaduh ternyata bahapi. Secara utuh ya, secara utuh bahwa pertanunan Nami Calung itu 100% memproduksi sarung, tidak memproduksi yang lain-lain. Kebanyakan begitu. Nah, ini Hicam maaf-maaf, hubungannya sering tentara-tentara gitu. Di Bandung, di Sekitu Mayor Cucu. Mayor Cucu. Di Siamis, Pak Suhamir. Oh. Oh, nih. Atau Sekitu di juga, Timur-Timur, Pak Daikman. Oh, Pak Daikman. Di juga. Di Timur-Timur. Timur, di Majalepa, Ishak. Tentara sadayanya. Prestasi yang saya lihat, yang saya dengar, itu bahwa produksi sarung Nami Calung itu pertama punya nama yang legendaris. Jadi, jadi trend. Jadi, trend mark di masyarakat. Bukan-bukan sebutan dari warga Nami Calung. Justru yang menyebut sarung Nami Calung itu adalah dari orang luar. Ke Gangnaon di Bandung, Pak Harita? Ke pasar. Ke pasar. Ke pasar baru. Ke pasar baru. Ya, tapi, ui. gitu. Ya, si hok cun. Orang babah, itu. Orang babah. Jadi, Kabupung Burma di acaraan itu. Babah kerjaman tahun ke-10an, jaman gerombolan, Pak. Ngantirkan duit karena menyebut calung sampai memang mati dibuka pantau. Ya. Di alung-alung ke. Jangan gerombolan. Ya, sih. Udah, uji. Aku cina tidak alung-alung ke. Dan yang paling apa, yang paling dasar lagi bahwa salung namanya calung itu ternyata itu pada tahun 60-50 itu 50-60 itu bisa mengusahai sampai ke pasar Asia. Pasar Asia ya, semuanya Arab itu disupai dengan salung-salung kita. Salung namanya calung. Juga, Malaysia atau negara-negara Islam yang lainnya selalu memberi salung dari kita. dan majulah ke majalaya. Di majalaya juga sama, tekstil rame, akhirnya uang mungkin banyak di majalaya, akhirnya jadilah kota dolar mungkin begitu ya. Yang saya dengar dari cerita, cerita yang sudah tua gitu ya. Sarung nami calung mengalami masa yang hebat. Alur perdagangan yang kencang dari hulu ke hilir hingga orang-orang asing yang berdatangan. Lalu, bagaimana dengan majalaya dan perkembangan sarungnya? Dari tahun 60 berkembang ke tahun 70 ya, menurut pengamatan saya mulainya berkembang sarung yang modern setelah ATM ya, alat tenun setelah ATBM beralih ke mesin. Nah, disitulah mulai majalaya berkembang skala industri yang memang produksinya satu-satunya di Indonesia adalah produksi untuk menyuplai seluruh Indonesia, terutama sarung. Sejarahnya berawal dari saya membantu orang tua untuk kemudian melanjutkan orang tua saya mendirikan pabrik dari tahun 2000 sampai hari ini. Mulai saya berkembang dari tahun 80 untuk produksi sarung sangat luar biasa pada saat itu. Menyambung mungkin dari perjalanan sarung sendiri yang mulai berkembang tekstil di Majalaya adalah sebagai barometer tekstil Indonesia dan juga barometer tekstil Asia Tenggara. Kami melaksanakan perturunan ini dari keturunan nenek sampai kebapak kami melanjutkan mulai dari tahun 70-an mengikuti bapak mempelajari tenun-tenun kain sarung kain belacu kain celek sampai ke tahun 84-an mulai kami merubah perturunan itu ke interior ke busana dari tenun ikat. ketika saya turun tahun 80-an 84-an 1984 tepatnya bahwa kain sarung itu cukup lumayan membuat industri tekstil Majalaya khususnya itu yang membuat industri tekstil ramai. Kebutuhan sarung yang beberapa menyuplai beberapa daerah termasuk Makassar Medan Kalimantan juga kepulauan-pulauan yang lainnya termasuk Surabaya NTB dan segala macem itu kami juga merasakan ramainya produksi sarung Pertama itu dari zaman kakek saya lupa tahun berapa kakek ini cuman yang jelas waktu era kakek itu beliau itu membikin sarung sarung sama rinda lahirlah ke era orang tua saya Paji Koko gitu kan ke era saya tahun kebetulan saya sendiri di tahun 2000 mulai bergerak gitu ya dulu di tahun 60 mungkin sarung bisa terkenal sarung majalaya itu dan termasuk bagian kota dolar itu adalah bagian daripada produksi majalaya karena buminya produksi majalaya harus menyupri se-Indonesia karena teks itu ada di ada di Jawa ini termasuk 60% di kabupaten Bandung nah termasuk juga di majalaya ini nah perkembangan itu yang membuat majalaya pesat menjadi kota dolar karena kebutuhan yang begitu luas setiap daerah itu bisa membikin di majalaya sarung adanya sejarah dan perkembangan dari masa ke masa mengenai alat tenun bukan mesin sebagai sumber pencaharian masyarakat di majalaya pada saat itu hingga akhirnya menghasilkan sarung tidak lepas dari hambatan yang kerap hadir terutama pada dimensi produksi rupinya karena tahun 70-an tahun 70-an akhir atau napi awal awal jadi tahun 70-an itu terus atau mulai teaya anung-adam masyarakat industri majalaya sendiri karena notabene mesinnya sudah tahun 70-an tahun 60-an juga masih ada berjalan itu juga bagian daripada hambatan untuk perkembangan waktu itu bahan bakunya semakin ini semakin naik dulu waktu pertama sekali saya bikin itu bahan baku itu cuma harganya 270 ribu per kilo kendala-kendala yang kami hadapi ada perubahan misalnya ada kena moneter kita penyesuaian harga dan lain-lain dari bahan baku karena tidak semuanya bahan baku diproduk di dalam negeri ada bahan baku yang harus didatangkan dari luar itu ketika masih ada PT Indojado jadi produk sutra Cina itu belum bisa masuk karena PT Indojado lebih murah daripada produk Cina adanya tenun di majalaya dapat menjadi sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki untuk masyarakat dalam mempertahankan budaya dan khas wilayahnya itu sendiri upaya pemerintah tentu menjadi peran penting untuk merealisasikan harapan mereka ya tentu ini sebagai tugas kami dari pemerintah daerah yang menjadi program prioritas utama bagaimana dari sisi tenun majalaya ini menjadi kekayaan sebuah kekayaan intelektual sebagai kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bandung upaya kami adalah bagaimana tenun majalaya ini sebagai ikon dari Kabupaten Bandung yang ditetapkan baik oleh ketetapan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nantinya ke depan ingin tenun majalaya ini sebagai warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lantas adakah perlindungan atas dilema yang terjadi mengenai surutnya popularitas tenun di majalaya oleh pihak terkait ya tentu tenun majalaya ini sebagai budaya masyarakat yang sudah berlangsung lama kalau tidak salah sejak tahun 1930 dimana majalaya sebagai kota dolar penghasil tekstil terbesar di Indonesia kami ingin mencoba menghidupkan kembali supaya kegiatan perseteksilan di majalaya ini khususnya di bidang tenun sarung bisa hidup kembali tetapi tahapannya memang tidak mudah kami harus mengkaji dengan beberapa leading sektor ada dinas UMKM-nya dinas perindustri termasuk bagaimana masyarakat punya keinginan yang sama dalam menghidupkan tenun majalaya di masa sekarang keunikan sebuah wilayah yang dapat menciptakan mata pecaharian sebagai bentuk nyata terciptanya kesejahteraan lantas akankah kesejahteraan ini terus berkembang atau hanya menjadi cerita yang hanyut di renggut zaman ini cerita tentang kampung halaman kampung di tengah keriuhan kota yang terjaga kesejukannya panorama manan indah memanjakan pandangan sawah-sawah terbentang luas sekali hangat senyum sapa para petani majalaya majalaya sawah-sawah terbentang luas sekali hangat senyum sapa para petani pagi di majalaya dinginnya manusuk raga kulihat ibunda sedang asik sama kawannya menanung kain menanung kita burung menyambut pagi kadu terindah dari sang pencipta selamat menanung selamat Kado terindah dari sang pencipta Terima kasih telah menonton